Hai Hai guys selamat datang kembali di channel materi sejarah selamat menikmati jangan lupa klik subscribe disini ya Oke jangan tombol lonceng like comment and share kali lagi kamu subscribe dulu tombol merahnya klik loncengnya like comment thanks Oke baik kita mulai lagi ya di pembelajaran materi sejarah Indonesia kelas 10 materi kita hanya tentang jaringan kelemahan nusantra baik nah disini saya akan membahas memulainya ya oke nah jadi jaringan kelemahan nusantra ini dibentuk dari mana yaitu dari ada pola hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan juga pusat pendidikan kenapa karena memang raja di sana mempunyai kekuasaan untuk membangun pusat pendidikan di istana jadi dari sanalah mulai ada Islam pendidikan Islam di istana dulu gitu ya nah gimana disini si Sultan atau raja disini dalam posisi mendatangkan ulama-ulama untuk mengajar di istana setelah mereka datang barulah mereka mendanai pendidikannya nanti nih ya orang-orang tersebut Sultan tersebut memberikan biaya pendidikan biaya hidup untuk apa untuk para ulama dan ada pula ulama yang dijadikan sebagai penasehat kerajaan jadi semakin apa ya semakin kuatlah posisi ulama dalam pendidikan di lingkungan istana contohnya dimana disini kita lihat contohnya di kerajaan Malaka akibat bukan akibatnya mungkin tempatnya lebih pada sebagai imbas dari perhatian serius Sultan akan pendidikan Islam dan juga memang keperkembangan ekonomi di kerajaan Malaka maka banyak sekali orang-orang luar ulama-ulama dari penjuru dunia itu datang ke Malaka untuk mengajarkan tentang Islam terutama dari Arab sehingga karena banyak sekali orang-orang Islam orang-orang Arab yang mengajar disana maka menarik perhatian juga bagi ulama-ulama di dunia santara untuk belajar ke kerajaan Malaka nah dimana salah duanya adalah Sunan Bunang dan Sunan Kiri dua orang ini yang kemudian membuat pengajaran sendiri di daerah Jawa ya Oke disini dilihat nah bagaimana peran ulama selanjutnya gitu ya Nah disini ada walisana ada ulama ya Nah jadi ketika setelah mereka belajar kemudian mereka membuat Hai menyadur berbagai kitab Islam untuk apa untuk menyebar kuaskan ide-ide tentang Islam pelajaran-pelajaran Islam sehingga ide-ide mereka ilmu mereka disebarkan lewat apa lewat kitab-kitab dalam Islam ada kitab kuning dan kitab yang lainnya ya Nah disini pula disebutkan salah satu contohnya adalah di Aceh ya ada Sultan Iskandar Muda yang mendatangkan tokoh tasawuf terkemuka yaitu Hamja al-Sansuri dan Samsuddin al-Sumatrani nah berdial yang kemudian mengajarkan kepada saya Yusuf al-Makasari al-Makasari dari itu ya dari Makassar Sulawesi Selatan ya itu berguru ke Aceh itu untuk mendapatkan ilmu Islam baru dari Aceh dia pergi ke Arab untuk menggeluti tentang Islam lebih lanjut selanjutnya selain dari Hamja al-Fansuri dan Samsuddin al-Sumatrani ada juga dari Abdurra'uf al-Singkili, Singkili itu kita tahu salah satu daerah di Aceh ya setelah diajarkan mereka muncullah dua tokoh yaitu Syekh Furhanuddin al-Minangkabawi dan Syekh Abdulmuhi al-Garuti dari Minangkabawi dan Garut gitu ya nah dari sanalah kemudian muncul berbagai macam ulama-ulama yang mengadakan pendidikan pendidikan Islam terus bagaimana posisi wali sangat tadi ada sunan bonang dan sunan giri ya karena mereka memiliki wawonang dalam berbagai bidang terus kemudian mereka menyebarkan agama Islam menggunakan cara-cara unik ya agar mudah diterima masyarakat dan menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi di Islam dengan Islam gitu ya dengan ajaran Islam itu sendiri sehingga Islam kembali masuk ke ranah-ranah budaya ranah-ranah masyarakat itu tidak hanya di golongan atas di istana aja tapi mulai berkembang ke masyarakat bawah nah selain itu selain dari wali sangat dari ulama tadi seperti yang saya bilang kan tadi berkembangnya disini ya saya lihat berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana menjadi raja menjadi sosok utama raja mengundang ulama sehingga mendorong pendidikan dan pengajaran di masyarakat setelah ulama ada di istana nah ulama hasil didikan istana itu kemudian terbentuk ulama-ulamanya ada tersebar di luas di Indonesia di Nusantara kemudian murid-murid dari ulama itu melakukan pendidikan juga gitu ya di tingkatan yang lebih luas itu di rumah-rumah nah di rumah-rumah di sekitar rumah mereka jadi istilahnya pendidikan-pendidikan di sekitar rumah mereka gitu seperti itu ya jadi memang dari pendidikan dalam tingkatan yang lebih luas di rumah-rumah ya rumah-rumah bahkan di masjid-masjid dari perkampungan biasanya jadi berawal dari istana kamu selangi lagi ada di sana dari ulama dari ulama murid-muridnya mengajarkan di tempat mukimnya mereka masing-masing jadi semakin banyak bahkan mungkin dari mukim-mukim tadi murid-murid yang dia belajar dari ulama dari istana tadi mereka berkembang dari hanya sekedar bukan hanya sekedar masjid tapi kalau di Jawa menjadi pesantre kalau di Kalimantan menjadi langgar ya kalau di Minangkabau menjadi surau dan di Aceh menjadi menasah atau menjadi lembaga pendidikan tersendiri seperti itu itulah eh disana dari awal kita istana sampai ke peran ulama Hai nah selanjutnya adalah peran perdagangan ya ada tiga poinnya kenapa peran perdagangan berperan nah karena kenapa Islam kan nggak mungkin ya tidak mungkin masuk ke daerah lain tanpa apa tanpa ada jalur-jalurnya tanpa ada jaringan-jaringannya gitu misalkan orang Malaka datang ke Jawa buat apa ya berarti harus ada jalur yang menghubungkan ada transportasi yang menghubungkan antara Malaka dengan Jawa nah itulah salah satu dampak dari adanya peran perdagangan gitu ya Nah apalagi ke pulau Indonesia terletak di persilangan ya jaringan pelayaran dunia gitu ya tentunya memunculkan kota-kota pelabuhan tadi di kota-kota pelabuhan menjadi penghubung antar pulau antar pulau-pulau di Nusantara Nah selain itu perkembangan kota-kota juga memunculkan keinginan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai Indonesia ya bangsa-bangsa Barat menerapkan monopoli perdagangan di kota-kota atau pelabuhan Indonesia selanjutnya kebijakan monopoli bangsa-bangsa Barat memunculkan solidaritas antar perdagangan Indonesia untuk menghadapi kekuatan bangsa Barat solidaritas perdagangan ini menunjukkan bahwa proses integrasi masyarakat telah mentiripis melalui kegiatan perdagangan pada masa Islam jadi perlawanan-perlawanan yang muncul ketika VOC bangsa Barat datang itu adalah tidak terlepas dari ikatan-ikatan yang telah muncul integrasi yang muncul pada masa kegiatan perdagangan Islam jadi ikatan itu kemudian diganggu sehingga menjadi salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat-masyarakat Islam jadi intinya memang peran perdagangan ini adalah utamanya bagaimana perdagangan menghubungkan kota-kota pelabuhan tadi selanjutnya yang terakhir adalah peran bahasa dimana disini adalah bahasa Melayu ya terbetulan kita di Pulau Bintang disini saya sendiri di Bintang disini adalah tanah Melayu dimana Melayu ini adalah sebagai cikal bangsa bakal bangsa bahasa Indonesia ya kenapa pertanyaan bahasa Melayu menjadi lingua Franka lingua Franka itu berarti bahasa penghubung ya bahasa penghubung ini bahasa sehari-hari masyarakat di Nusantara gitu ya Nah selain itu kenapa karena orang-orang yang berdagang itu pakai bahasa Melayu orang Jawa datang ke Malaka datang Melayu pasti pakai bahasa Melayu bagaimana mereka mau jualan di Malaka atau di Melayu tanpa mereka mengetahui bangsa Melayu orang Jawa orang Sumatra orang Maluku orang Sulawesi si datang ke Malaka pasti pandai berbahasa Melayu nah itu pun mereka bawa ke tempat masing-masing gitu jadi sehingga bahasa Melayu berkembang di seluruh Nusantara itu jadi bahasa saya berkerat berkaitan dengan perkembangan budaya Melayu sendiri ya Nah dari yang tulisan Arab tadi bahasa Melayu ada kemudian muncul Islam ada tulisan Arab maka dibentuklah yang namanya Arab Melayu gitu ya Arab Melayu dimana tulisan ini menjadi salah satu budaya penting di khususnya di tangan Melayu Nah selain itu bahasa Melayu juga dengan kegiatan perdagangan yang tadi saya bilang dan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan perdagangan jadi bahasa ini juga dipakai dalam bahasa pengantar perdagangan orang jualan pakai bahasa Melayu sehingga orang belajar ke Malayu dengan bahasa Melayu orang Jawa sekalipun pasti pandai bisa tidak ada kendala bahasa di sana nah kecuali lain lagi kalau misalkan Sumatera dengan bahasa Sumatera sendiri Melayu Jawa dengan bahasa Jawa yang itu tetap ada tapi ada bahasa Melayu yang mempersatukan bahasa mereka ada bahasa Melayu yang menjadi penghubung komunikasi antar penduduk di Nusantara seperti itu ya Nah itu ya jadi tadi saya review kembali dari awal pertama jaringan keilmuan muncul dari Raja membuat pendidikan di Istana setelah itu ulama ada peran ulama di di sana ya Oke ada peran ulama tadi ada peran ulama yang istilahnya dari ulama tersebut mengajarkan Islam ke murid-muridnya murid-muridnya kemudian mengajar Islam ke masyarakat jadi semakin banyak semakin tersebut kemudian ada peran bahasa dimana bahasa menjadi komunikasi perdagangan dan komunikasi keilmuan juga ya di sini terus eh tadi perdagangan sudah menghubungkan kotak-kotak pelabuhan sehingga mereka kalau misalkan mau pergi mana-mana perlu apa perlu transportasi pasti ada jalur penghubung seperti itu ya nah seperti itu Nah untuk memantapkan lagi materi ini ini ada beberapa review dari saya kalian bisa dikerjakan mesin-mesin bisa diputar ulang diputar ulang ataupun dibahas secara sesama sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai review dari materi kita hari ini ya Oke inilah yang pertama Bagaimana peran ulama dalam pembentukan jaringan keilmuan istantara Bagaimana peran ulama dalam jaringan keilmuan tersebut peran istana peran ulama peran perdagangan dan yang terakhir adalah peran bahasa-bahasa apa dan perannya seperti tadi sudah saya jelaskan jadi mungkin kalian bisa dengan bahasa sendiri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya Oke itu aja dari saya semoga bermanfaat saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah terima kasih